Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku mau buat kue cantik manis Rasa pandan Ini enak banget, buatnya super mudah Tanpa dikukus Jadi hanya diaduk-aduk aja Pokoknya super simple Hasil per satu resepnya juga banyak Bisa untuk ide jualan Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai Oke untuk langkah pertama Siapkan panci Masukkan sagu mutiara Sebanyak 100 gram Untuk sagu mutiaranya aku pakai yang ukuran kecil-kecil Ini warna putih ya teman-teman Lalu kita tuang air Sebanyak 1 liter atau secukupnya Nah seperti ini Lanjut kita aduk-aduk sebentar Agar sagu mutiaranya Tidak saling menempel ya Lalu kita tambahkan pasta pandan Secukupnya aja Kira-kira 1 sendok teh Dan aku tambahkan sedikit pewarna hijau Nah seperti ini Lanjut kita aduk rata Nyalakan api kompornya Masak hingga mendidih Setelah mendidih seperti ini Ternyata pancinya terlalu kecil banget ya teman-teman Mohon maaf banget Nah ini aku pindah ke wajan yang lebih besar ya Agar lebih mudah aja Oke kita tuang semuanya seperti ini Dan kita biarkan dulu hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Kita tutup wajannya Dan kita masak selama kurang lebih 5 menit ya Setelah kurang lebih 5 menit Kita buka penutup wajannya Nah ini kita aduk-aduk sebentar Biar sagu mutiaranya itu gak menempel ya teman-teman Oke udah cukup Dan bagian bawahnya itu juga gak gosong gitu Atau gak menempel Nah ini kita tutup wajannya Dan matikan api kompor Kita biarkan selama 30 menit Setelah kurang lebih 30 menit Ini sagu mutiaranya sudah matang ya teman-teman Karena disini aku pakai sagu mutiaranya yang ukuran kecil Jadi kita memasaknya cukup 5 menit aja Dan diistirahatkan 30 menit Ini sudah matang Kalau misal teman-teman pakai ukuran sagunya yang besar-besar Lanjut masak lagi selama 7 menit ya Nah ini udah cukup Kita sisikan sebentar Kemudian kita siapkan wajan Masukkan gula pasir sebanyak 150 gram Untuk jumlah gula boleh sesuai selera Lalu 1 bungkus tepung hangkwe Setara kurang lebih 100 gram Garam setengah sendok teh Dan 1 bungkus vanili Mau pakai perasa vanila boleh Dan ini kita aduk rata dulu ya Oke selanjutnya kita tuang santan sebanyak 650 ml Sebelumnya santannya sudah aku rebus Dan dibiarkan hingga hangat Tujuannya agar kuenya tidak mudah basi Dan untuk santan ini aku ambil dari setengah butir kelapa Oke lanjut kita aduk hingga rata Kalau udah rata seperti ini Nyalakan api kompor sedang aja Terus diaduk hingga mengental dan mendidih Nah kalau sudah mulai ada yang mengental seperti ini Kita kecilkan api kompornya Dan terus diaduk-aduk hingga lebih kental lagi Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Untuk api kompornya masih tetap menyala Kemudian kita tuang sagu mutiaranya Kalau aku disini tanpa dicuci bersih ya Jadi aku diamkan aja Hasilnya akan gental seperti ini Oke kalau udah lanjut kita aduk hingga tercampur rata Oke kalau udah rata ini udah cukup Dan adonannya juga udah meletup-letup atau mendidih ya teman-teman Siap dituang ke dalam cetakan Untuk cetakannya tanpa dioles apapun Dan langsung aja kita tuang adonannya ya Nah seperti ini teman-teman Kita tuangnya hingga penuh Atau 3 per 4 cetakan boleh Disesuaikan aja Lakukan hingga selesai Setelah adonan selesai dituang Kita biarkan hingga set Setelah kue cantik manisnya set atau mengeras Ini langsung aja kita lepaskan dari cetakannya Untuk caranya mudah banget Tinggal kita tekan-tekan aja pinggirannya seperti ini Lalu dibalik Dan kita tekan cetakannya Tuh mudah banget ya melepaskannya Walau tanpa dioles apapun Tuh hasilnya juga bagus Warna hijaunya lembut banget Cakep ya teman-teman Lanjut kita lepaskan kue yang lain Lakukan hingga selesai Nah ini dia Kue cantik manis Rasa pandannya udah jadi Hasilnya aku dapet sekitar 29 pieces ya teman-teman Dan kalau untuk ide jualan Bisa dikemas menggunakan mica seperti ini Ukuran micanya 6XC ya Atau boleh disesuaikan dengan besar cetakan yang kita gunakan Oke langsung aja aku mau cobain Ini aku ambil satu Tuh ketika dipotong berasa lembut dan kenyal banget Aku coba Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Manisnya udah pas Kenyal dan lembut Ada rasa gurih dari santan Dan pandannya juga berasa enak Teman-teman wajib cobain Dan semoga bisa menambah kreasi ide jualannya ya Hasil per satu resepnya banyak loh teman-teman Wajib dicoba Oke cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like, komen, share dan di subscribe Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye